Intro Eh besok ulangan kan? Gimana soalnya nih? Oh iya ya? Baik dorang, adakah sudah yang tau soal ulangan besok? Itu nah kelas lain kayaknya sudah ulangan Tanya dorang lah yuk Pada teman-teman sekalian yang terhormat Sebagai menurut yang baik dilarang menyontek Melakukan hal-hal curang dan menghalakan segala cat Shhh, kau diem Sekarang kita tuh berada di situasi genting dan terpuruk Kita harus kerja cerdas Kerja curang sih sebenarnya Oke, cepetan yang nak lesain Yang kenal orangnya langsung datangin Yang tau nomor WA-nya langsung gacet Yang tau rumahnya langsung grebek Ini semua demi kesejahteraan kita Eh udah eh, kok mana kampanye ini? Kok mau kemana? Merjakan pekerjaan yang mulia Bang, 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 bang Hei seolah Ganggu tidur siang gue Bah iyalah si paling tidur siang Penting nih weh, tugas negara nih Tolong mbak liatkan kertas di atas mejanya bapak Terus kasih tau aku tulisannya apa Tugas negara judatmu Bayar dulu kalau gratis gak mau Iya, iya, gampang juga tuh Iya, itu, itu Iya, maju, maju, maju Mundur, mundur lagi, mundur dikit Mundur terus Tukang parkir kau Iya, sini lagi ngarahin, mbak Ini Iya, itu, benar kayaknya Cek-cek, bewak 1, bewak 2 Gimana, apakah misi berjalan lancar? Bewak 1 di sini Misi selesai, soal berhasil didapat Maaf ya, saya telat Iya, pak, lah, papa Telat 3 jam juga gak apa-apa kok, pak Kami jadi ada waktu buat hafal jawaban Kalau dilihat-lihat dah siap semua kalian, ya Mukanya gak ada yang depresot Wah, iya, pak Siap lahir batin gak, mini, pak Nah, bagus Tadi saya telat habis buat soal Soal ulangan yang sebelumnya hilang Padahal rencana saya tadi tuh mau pake itu aja Biar gak buat soal lagi Loh, kok ada kertas ini? Tipe-tipe orang aja, Cek Pertama, si harus buat temen Eh, temani baku kue, seh Oh, ayolah Kenapa sih cewek? Kalau ke WC harus berdua, bertiga, serombongan, gak sekalian satu kampung gak bawa Loh, kenapa pun juga kau? Sibuk? Ya kan sendiri juga bisa Mau seperti anda tidak akan marti Diam Kedua Eh, kalau ini kayaknya ada masalah sih sama kaca Pasal ke setan Walah, muka aku rupanya Kukira apa, astaga Eh, kenapa beliau juga taruh kaca disini? Sama muka sendiri kok kaget tuh, nah Aneh Ketiga, si ribet Tiap hari, tiap jam, tiap menit, tiap detik, mini detik Ngaca terus Ya, pegangkan baa nih dulu hpku Gini Ih, gak gitu Arahin ke sini layarnya Mau ngaca Gini Gimana sih? Betul-betul baa pegangnya Kasih lurus gitu nah Banyak betul baa maunya nih Gak cantik baa, astaga Gak lama pecah nih kaca Gara-gara kebanyakan net bukamu Keempat Hei, sendokomen aja kalau yang ini Lah, kok ada kaca disini? Perasaan kemarin gak ada, baru dipasang ya? Langit eh, kacanya bagus Kelima Ini adalah penggunaan kaca yang paling benar Tapi sepertinya tidak worth it Wah, betapa jombonya aku Duduk aja capek Eh, why you? Lihat nih Arah, setan! Setan kok memang Oke, hari ini kita ulangan Ulangan Loh, bapak gak kasih tau kalau ulangan pak Biar surprise Gimana? Kalian pasti senang kan? Bo? Iya Senang banget pak Sampai pengen lubang kelas Cepat pisah mejanya Waktu kita cuma sejam ini Jangan pak Conan katanya kalau jaraknya renggang Di tengahnya itu ada setan Setan kok takut setan Hah? Maksudnya mon? Lebih sedikit kau tau lebih baik sih Itu pujian kok, tenang aja Ada untungnya juga kalau teman gak ada otak gini Wih, itu men bapak muji aku Hmm, kalau gitu Pak, soalnya jangan banyak-banyak ya Iya, cuma satu soal Dengarkan baik-baik ya Soalnya saya diktokan Eh beneran pak mon Kayaknya mood bapak hari ini bagus Dengarkan ya soalnya Sebutkan faktor-faktor apa saja Yang menyebabkan dinosaurus punah Oh, aku tau Untuk penonton Setia Dora The Explorer Sudah ditulis? Lanjut ya Dan mengapa dinosaurus tersebut Tidak dapat menyelamatkan diri Lalu apa yang terjadi Jika makhluk purba tersebut Masih ada sampai sekarang Kok banyak pak soalnya? Itu satu soal itu Jadi kalian tulisnya di baris yang sama Oke, sudah Serta berikan contoh dinosaurus Yang ada di sekitarmu Lalu berikan pendapatmu Jika kamu adalah seekor dinosaurus Kok makin banyak? Ini soal apa sih? Gak lama jadi fosil kami nih pak Pak, ini soalnya gak ada di materi Iya, sengaja itu Buat ngecek apakah otak kalian Masih berfungsi atau enggak Dah, lanjut Buatkan dalam bentuk makalah Ada daftar isi Kata pengantar Pendahuluan Latar belakang Isi Dan ditanda tangani oleh presiden Pak Mohon maaf Dengan segala hormat dan kewajiban saya sebagai murid Saya mau bertanya Ini kita lagi simulasi jadi anggota DPR pak Kenapa sampai tanda tangan presiden nih pak? Anggota DPR aja gak ada sampai bahasnya seurus pak Iya pak Terus katanya tadi ulangan Kok jadi makalah? Ini supaya kalian semua itu berpikir kritis Otak tuh jalan terus Biar gak gila Ya masalahnya otak kita dari fase kritis Tinggal nunggu koma aja nih Santai aja Kerjakan pelan-pelan Nanti saya bantu Bapak bantuin kerjain sama dapetin tanda tangan presiden ya pak? Iya saya bantu Bantu doa Ayo semangat kalian Makasih pak Oh iya bapak ngapain pak? Terbang Gak liat kamu ini saya lagi duduk Maksudnya ada yang lagi dikerjain gak pak? Iya saya sibuk duduk Kalo gitu bantuin kami kerjain soal ya pak? Ngomong lagi dapet piring selusin kamu Pak Karena soalnya susah kami boleh diskusi gak ya pak? Yaudah saya kasih 5 menit Gimana? Kalian masih bernyawa gak? Dah selesai gak kalian? Kayaknya kan Disini bukan disuruh tanda tangan presiden beneran tau Tanda lahir? Bukan Presiden tuh kan pemimpin Nah karena kita tuh sekarang versi kelas Bukan negara berarti Tanda tangan ketua kelas gak sih? Nah itu dia Akhirnya otakmu berguna ser Jadi selesai sudah nih kan? Eh kita kan gak ada ketua kelas Gimana nih? Masalahnya ketua kelas kita aja gaib Kayaknya sengaja tau bapak nih Kau ajalah yang jadi ser Nih gak lah aku mau Mening jadi anime Janji gak anime? Aku sudah banyak jadi ketua mbak Capek Bah iyalah si paling ketua Diam kau? Eh aku tau Ini bukan ketua kelas Tapi kita harus minta tanda tangan bapak Karena wali kelas lebih tinggi dari ketua kelas Ya gak? Ya gak? Ya gak? Ya gak? Ya gak? Dengan ini Kami mengangkat bapak menjadi pemimpin di kelas kami Sebagai wali kelas Mama lusa berangkat ya? Ayus kenapa bapak ma? Mau hiling-hiling mbak beli kambing Terus itu dagangan depan rumah biar papamu aja yang jaga Oh tenang aku bisa jaga mah Jangan-jangan-jangan gak usah Gulung kasur nanti usaha kita Kak Ini berapaan hayo? Mohon maaf deh Ini saya lagi jualan Kok jadi tembak-temakan? Biar anti mainstream mbak kak Anti mainstream? Matamu anti mainstream? Kak Kok saya disini? Ya gak aku tau lah deh ya Kok kau malah nanya aku? Tolong ya Jangan bikin saya eksmosi Aku banting kok nih gak lama Gak tau juga kak Tiba-tiba saya sudah ada disini Anak setan mana lagi nih? Ini lagi jualan kak Ngan men Gak kau liat kak ya Di depanku ini banyak barang-barang Berarti saya sedang Mulung Uh pintarnya kamu adik Jadi pengen saya kubur Hmm canda ya dek ya Kak beli Gak jual Ya padahal aku mau liat ipas wakade Eh cepatnya sudah kau beli Bagus tuh bisa nempel di dinding Atap, pohon, jidat, di hidung Mungkin juga bisa dek Wah keren bisa nyala gak kak? Wah iya bisa dong Kalo dinyalain kok yang muter Eh loh kok kok pergi deh Gak jadi beli Aku baru ingat tadi disuruh beli garam sama mama Kumakan juga banyak garam Pak, kita hari ini makan apa? Biasanya juga gak makan Kalo mau makan berburu aja dulu sana Aku keluar dulu ya pak Mau nitip gak? Guaya ya satu Oke otw Gak ada mamamu rumah jadi sepi Iya ya Biasanya ada aja yang ngoceh Duh sok galau Jadi ngapain nih kita nih pak? Gimana kalo kita bahas konspirasi bumi datar? Berarti datar juga otakmu masih mikir itu Ay sudah dulu lah galaunya pak Nih buaya gak diapain nih? Lapar aku nih Nah mantap Ayo kita masak Oh iya ongkos ya pak? Nangkep buaya aja kok pake ongkos Aja Pertarukan nyawa nih pak Eleh Kamu tuh ditingjak gajah yang gak mati Kok gak bisa nyala ya ini? Iya gak hebat bapak Pani Sini coba aku Kalo gak bisa nyala denda 300 ribu Ya ampun pak ini cuma nyalain kompor Bukan denda kriminal sampe denda Lah kok gak nyala? Habis bah nih gasnya Sini ganti dulu gasnya Jangan sampe yang ledak pak Nanti kita viral lagi masuk TV Coba ambilkan pisau Ganti dulu karetnya nih Kok pake pisau? Nanti meledak pak Mama biasanya pake linggis Yaitu makin bikin meledak anakku Ini gak bisa Gitu gak bisa Gitu gak bisa Gitu gak pas tuh karetnya Makanya gak masuk gasnya Gak bisa Sudah dicoba tadi Ini selangnya kalian rusak Gak bapak Kan sudah aku bilang pake linggis kayak mama Kayak gini nah Berita terkini Sebuah rumah meledak Di daerah jalan aman tentera Menuju surga kecamatan supranatural Menurut kesaksian warga sekitar Ledakan tersebut terjadi Lantaran seorang ayah dan anaknya Berusaha memasak sendiri Karena ditinggal istrinya Terima kasih telah menonton!